Buya Yahya menjawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Allahumma salli ala syaidina Muhammad wa ala alih syaidina Muhammad Salli alaikum wa alaikum sahbihi Ijin Buya Mohon penjelasan tentang Fijiah Bolehkah Fijiah itu diberikan kerabat Dalam hal ini keponakan Karena kondisi dia dalam keadaan kekurangan Dia jauh-jauh dari Jawa Kecil pun Nengok orang tuanya Namun kehabisan engkau Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Fijiah Itu diberikan kepada Orang fakir Dan miskin Mungkin harus ada wawasan tentang Fijiah Fijiah itu adalah Sebagian orang yang tidak berpuasa Yang kena aturan tertentu Tidak semua orang yang batal puasa bayar Fijiah Ibu kalau had batal puasa Kemudian dia harus mengkodok Pakai Fijiah enggak? Enggak pakai Jadi Fijiah itu tertentu saja Misalnya itulah bayar Fijiah Orang yang sudah sepuh Dia enggak mampu berpuasa Karena dia sepuh Enggak perlu kodok Kenapa? Dia enggak kembali muda Karena dia enggak bisa kembali muda Maka enggak ada kodok bagi dia Adanya apa? Fijiah Sama orang sakit yang enggak ada harapan sembuh Dia bayar Fijiah Fijiah Tapi kalau sepuhnya sakitnya harapan sembuh Kodok Enggak pakai Fijiah Nah sekarang kumpul Fijiah Ibu yang hamil Dalam berat hamilnya Lalu dia tidak berpuasa Karena apa Ibu? Karena bayi saya Ibu bagaimana? Kalau saya mah kuat Berarti Ibu khawatir karena bayi Karena orang lain Karena khawatirnya Ibu karena orang lain Maka Ibu wajib mengkodok Plus Fijiah Karena Ibu bukan khawatir kepada diri Sebab puasakan kewajibanmu Dan kamu batal karena dia Berarti batalmu bukan karena dirimu Selagi kamu batal bukan karena dirimu Maka wajib Fijiah Tak tahunya Fijiahnya sudah kumpul banyak Dua kuintal Ini kisah Ibu-Ibu yang Alhamdulillah masih tahu Ini baru-baru ini dihebohkan oleh Ibu-Ibu Solehah Ibu-Ibu Solehah itu heboh Ngitung Fijiah Masa muda saya Tidak puasa Empat tiga puluh tahun Tidak puasa tiga puluh tahun Sebenarnya kalau puasa itu ditinggal Tidak wajib Hanya wajib membayar puasanya Tapi kalau masuk Ramadan berikutnya Dia belum mengkodok Dia di dendak Dia kena fidyah Karena dia masuk Diitung Ada Ibu-Ibu dihitung dua ton beras Masya Allah Alhamdulillah Dua ton kan suaminya fulus Kaya tenang saja Kalau tidak punya duit Ya nanti kalau punya duit Nah sekarang pertanyaannya Bapak tadi Apakah boleh fidyah diberikan kepada ponakan Atau bahkan orang Orang tua Atau siapapun Jawabannya adalah Fidyah adalah Seperti Anda membayarkan Zakat fitrah Boleh diberikan kepada fakir miskin Yang tidak di bawah Naungan Anda Dalam urusan nafakahnya Diberikan kepada fakir miskin Yang tidak di bawah naungan Anda Misalnya Misalnya abang Anda Fakir tetangga Anda Dia berhak menerima fidyah Karena dia tidak hidup bersama Anda Di bawah naungan Anda Orang fakir yang sudah Anda ambil Masuk dalam rengkuhan Anda Tidak boleh menerima Fidyah Sama kisah Zakat Fitrah pun demikian Bolehkah Zakat Fitrah Diberikan kepada Ibundanya Yang melarat Ada seorang wanita Insya Allah wanita yang cukup Rizkinya Anggap saja ada seorang wanita Suaminya cukup Kemudian Ibunda wanita tersebut Adalah fakir Pas-pasan hidupnya Bahkan dengan ayah handanya Wanita tidak wajib Berikan nafakah Kemudian pengen bayar Zakat Fitrahnya Kepada ibunda dan ayah handanya Adalah sah Boleh menurut cemur ulama Berbeda dengan mata Abu Hanifah Ini perbedaan ulama Tapi kita ambil Boleh Jadi koidahnya sederhana Asalkan Orang itu Tidak di dalam Naungan Anda Dalam urusan nafakahnya Maka Asalkan dia punya sifat Fukur wal masakin Sebab miskin Bukan yang lainnya Fidyah Bukan seperti masraf zakat It'amu siti namasakin Miskin Fidyah diberikan ini Untuk diberikan Memberikan kepada orang miskin Fidyah untuk Berbuka Bersenggama Di siang hari Ramadan It'am siti namasakin Jadi Orang-orang miskin Jadi orang-orang miskin saja Artinya miskin Yang tidak mampu Tapi ingat Catatannya Dia adalah Orang yang tidak Di bawah naungan Anda Yang harus Anda nafakai Siapapun dia Boleh keponakan Boleh abang Boleh adik Bahkan boleh orang tua Seperti itu Wallahu a'lam bisawab Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.